Halo, anda sedang bersama dengan saya Zul dalam perancangan Green Media Pictures Tutorial After Effects Cara Mudah Oke, pada hari ini saya akan bagi tunjuk apa yang bakal kita hasilkan Pada hari ini kita akan saksikan, kita akan cuba hasilkan sesuatu seperti ini About Character Tajuk fokus kita pada kali ini adalah tentang Character Tulisan Jadi, tanpa membuang masa, kita terus mula saja Adakah anda sudah bersedia dengan saya? Sudah? Belum? Sudah, oke Kita pergi kepada Composition New Composition Kita mau Composition, kita HD 180 x 720, 25 fps Kita klik OK Dan, kita ada peparan hitam di sini Kita tengok dulu apa yang sudah saya hasilkan sebelum ini About Character Oke, workflow-nya macam ini Kita hasilkan dulu semua elemen yang ada dalam screen ini Baru kita animate Workflow-nya macam itu Jadi, kita tulis dulu perkataan Episode sebelum ini kita membincangkan tentang di mana mau membuat tulisan Dan yang belum tengok episode itu, bolehlah tengok kita buat dari sini Sebenarnya, horizontal type tool Kita klik dan Kita type Kita type benda lain Green media Dan Cara yang paling mudah untuk kita duplicate benda ini Supaya ada dua di dalam screen adalah Kita klik green media Kita Ctrl D Ataupun Ini kita delete dulu Kita pergi ke edit Duplicate Shortcut-nya Ctrl D Dan benda yang sama berlaku Sekarang sebenarnya green media ini ada dua lapisan Cuma Dia berada dalam kedudukan yang sama Sebab itu kita melihatnya seperti satu saja Tapi kalau saya drag ini pergi atas Kita ada dua Jadi, bagaimana untuk letakkan dua-dua benda ini di tengah screen Kita pilih kedua-duanya Ataupun Kita boleh pilih kedua-duanya di sini Dan kita adjust kedudukan Oke, di composition yang satu ini yang sudah siap ini Anda boleh lihat Animation Oke, kita cakap animation lepas ini lah Kita fokus dengan character dulu Character Kita boleh locate di bahagian sini Ini adalah character bagi tulisan Ataupun Jikalau character tiada di paparan screen anda Anda boleh melihatnya di Windows Character Bila anda klik Dia akan keluar di sini Apa yang character ini lakukan Ini sebenarnya tajuk kita pada hari ini Kita disable dulu yang satu Kita boleh disable dan enable dengan klik mata ini Oke Di bahagian character Kita boleh tweak Ataupun kita boleh ubah segala nilai yang ada di sini Mengikut kemahuan kita Contohnya Ini Bila kita hover mouse Akan ada yang keluar Set the font size Ini adalah tentang size Kita boleh Besar kecil Besar kecil Dan saya tekan ctrl z Dan ini adalah Leading Oke, sekarang ini belum ada apa-apa Sebab leading Biar saya bagi tunjuk ya Kalau saya Glim media pictures Oke, kita nampak tulisan ini overlapping antara satu sama lain Jadi leading ini Sebenarnya akan Tentukan Dia punya Ops Apa yang berlaku di sini Oke Leading akan tentukan jarak diantara dua perkataan Oke, kita undo Sehingga Kita kembali ke keadaan asal Dan ini adalah Set the tracking for the selected character Maksudnya tracking bagi character ini Kita ubah baru kita boleh nampak Ini adalah tracking Jarak antara satu perkataan Antara perkataan yang lain Dan Ini adalah Stroke Maksudnya garisan di luar perkataan Contohnya Kalau kita Letak Stroke Kosong Perhatikan Garisan pada green media Tulisan di green media ini akan hilang Kita kembali kepada 4 pixel Dan Elemen-elemen yang lain Anda bolehlah tweak Mengikut Cita rasa Anda Saya hanya Ubah sikit-sikit Pasal Ctrl Z Oke Saya harap Anda sudah faham Bahwa character Semua elemen-elemen di sini Adalah bertujuan Untuk mengubah Apa yang terdapat Di Tulisan kita Contohnya Ada satu lagi Yaitu Color Coloring tulisan Bila kita double click Maka warna Dia akan keluar Dan kita boleh set tulisan kita Perhatikan di sini Dia akan berubah Kita set tulisan kita Pergi Pink Pink Pilihan warna Pink Oke kita klik Oke Dan Saya harap Anda sudah faham Dan saya mau kekalkan Apa yang ada di sini Cuma green media ini Saya mau Saya mau Tukar Dia punya Color Jadi Biru Dan dia punya Oh ya Untuk mengubah Color stroke Anda kena Klik di bahagian Stroke color Double click Dan Kita double click lagi Kita pilih warna Putih Oke Dan sekarang ini Tiada animation Tiada keyframe Dan tiada apa-apa Kita jalankan CTI pun Tiada apa-apa Jadi Kita lihat di sini About character ini Dia sudah ada animasi Jadi saya akan tunjukkan Macam mana caranya Oke Di composition kita sekarang ini Saya harap Anda Composition Anda pun sudah ada Dua perkataan Kenapa ini green media Dia sudah saya mau tukar Satu lagi Kalau mau tukar tulisan Anda boleh double click Di sini Ataupun Kamu boleh Pegi selection tool Kalau Anda Berada di posisi Selection tool Anda boleh double click Dan kita tukar Pergi ke Pictures Dan Untuk membuatkan Dia huruf besar semua Contohnya Caps lock saya tidak on Caps lock sedang off Dan saya on Dan bila saya tulis Pictures Semua huruf besar Tapi masalahnya Bila saya klik di luar Dia akan jadi Mirror refresh Refresh Disabled release Caps lock To refresh view Maksudnya Anda sedang tekan Butang caps lock Jadi Tekanlah balik Butang caps lock Dan dia akan kembali Kepada keadaan asal Oke Kita move To animation Saya mahu Di saat yang kedua Green media Dan pictures ini Kan bertemu di tengah Jadi Macam mana caranya Kita highlight Dua-dua ini Kita keluarkan Properties Untuk position Dengan menekan Butang P P Pisang P Pokok P Apa Oke Di saat yang kedua ini Kita set Keyframe Jadi Kita gerakkan setiap Dan tidak ada Apa-apa Kita move to keyframe Balik Dia akan berhenti Di saat kedua Tapi Perhatikan ya Saya mahu Di saat yang pertama Dua-dua ini Hilang dari screen Sebab kita perhatikan Di sini Di saat yang Sebelum saat yang pertama lagi Dia sudah hilang Sebenarnya Tapi di sini kita set Saat yang pertama Dia akan hilang Jadi Kita akan berinteraksi Dengan paksi Y Perhatikan Ini X Dan ini Y Kita mahu Green media di atas Dan Kita mahu Pictures Di bawah Perhatikan Keyframe juga Dibuat Jadi bila kita Jalankan sitia kita Dia Zzzz Dia akan bertemu Di tengah Tetapi Di komposisi Yang saya sudah Siap buat ini About ini Jaraknya Jauh Antara satu sama lain Selepas itu Dia Pelan-pelan Akan rapat Jadi bagaimana Untuk kita buat Seperti itu Kita pergi Ke sini Di saat Dia sudah Bertemu Dan Ini ada Satu lagi Tutorial Kita pergi Ke green media Kita toggle Down Butang segitiga Kita nampak Butang animate ini Kita klik Kita akan Berurusan Dengan Tracking Dia berbeza Dengan tracking Di sini Yang ini Kita boleh animate Contohnya Contohnya Saya akan beritahu tentang Tracking Ini tracking tadi Ini adalah tracking Tapi dia tidak Butang stopwatch Kita ctrl z Kita animate di sini Dan kita pergi ke Bahagian tracking Dan ada Animator Animator satu Akan keluar Range Selector one Tracking type Tracking amount Kita akan berurusan Dengan tracking amount Sahaja Jadi kita set keyframe Kita Jalan beberapa Frame Untuk Untuk menjalankan CTI Mengikut frame Bukan saya Saya sendawa Mengikut frame Anda boleh menekan Butang Butang page Down Untuk ke depan Dan page up Ke belakang Saya mau dalam Tiga frame Saja Jadi Jadi satu Dua Tiga Ataupun lima Empat Lima Lima frame Dan kita Tekan lagi Untuk menambah keyframe Sekarang dia ada Dua keyframe Tapi dua-duanya Nilai kosong Maksudnya Tidak ada apa-apa Perubahan Kita mau Sebelum itu Dia besar Seperti Ini Dia besar Sebelum dia Dia sampai Dia dalam keadaan Yang Berjarak Jadi Di sini Kita mau bagi jarak Yang dia ini Kita Naikkan nilai dia Cream media Picture Sampai begitu Dan Bila sampai frame Yang kelima Oh maafkan saya Ini tadi Bila sampai frame Yang kelima Kita ubah dia pergi Kosong Dan kita coba Pre-render Kita butang Tekan n Dan Walk area n Ini akan berada Di sini Dan kita Tekan Butang Kosong Untuk pre-render Sekarang Kita ada Ini Dia turun Dan Dia animate Lagi Pergi ke Posisi asal Jika Anda perasan Di sini Dia ada Blur Tapi Di komposisi Yang baru Kita buat Ini Dia tiada Blur Di mana Kita mau Dapatkan Blur Di komposisi Satu Kalau Anda Perasan Di sini Ada Motion Blur Simulate Shutter Duration Jadi About Ini Dan Character Yang ini Dua-dua Ada Motion Blur Dan Dua-dua Telah Saya on Jadi Saya on Kedua-duanya Kita toggle Down Dulu Kita Bukan toggle Down Kita Minimize Dulu Yang ini Motion Blur Kita Enable Dua-dua Dan Kita tekan Butang Kosong Tapi Tidak Ada Apa-apa Yang berlaku Mengapa Macam Ini Mengapa Okey Jangan Pusing dulu Jangan pening Anda masih Berada Di track Yang betul Wahai Kawan-kawanku Kira-kira Pictures Okey Sebabnya Kita tidak Enable Motion Blur For all Layers With a Motion Blur Switch Set Ini adalah Bertujuan Antara lain Tujuannya Untuk Mengurangkan Memory Consumption Bagi Komputer Bila Kita on Perhatikan Magic Happen Dan Kita tekan Butang kosong Untuk render Kita sudah Siap Sebenarnya Untuk Tajuk Ini Jadi Saya harap Anda dapat Menangkap Sedikit Sebanyak Daripada Tutorial Sehari Ini About Character Tentang Character Yang ada Di sini Kalau Hilang Anda Boleh cari Di Windows Character Dan Animation Iaitu Keyframe Untuk Kita Lihat Kembali Keyframe Adalah Kita Tekan Pada Layer Dan Tekan Butang U Semua Keyframe Akan Muncul Dan U Keyframe Dia Akan Juga Muncul Jadi Melalui Keyframe Ini Anda Boleh Adjust Contohnya Saya Mau Green Media Pictures Ini Cepat Sebab Sekarang Ini Bila Kita Render Dia Pelan Turun Saya Mau Dia Bertemu Dengan Kadar Yang Cepat Jadi Macam Mana Perhatikan Ini Adalah Butang Permulaan Untuk Dia Bergerak Bila Kita Melintasi Keyframe Ini Dia Mula Bergerak Dan Jarak Di Antara Dua Keyframe Ini Akan Menentukan Masa Yang Dicapai Untuk Menghabiskan Animation Jadi Kita Pilih Dua-dua Dan Kita Pendekkan Jarak Dan Kita Render Sekarang Dia Jadi Cepat Oke Katakanlah Saya Mahu Animation Ini Bermula Di Sini Dan Bukannya Bermula Di Sini Saya Mahu Dia Bila Render Saja Dia Terus Mulai Animation Caranya Kita Pilih Semua Dan Kita Drag Dia Pergi Ke Sini Dan Ini Pun Kita Drag Untuk Mengurangkan Memory Wallah Kita Sudah Siap Sebenarnya Tahniah Kerana Anda Telah Berjaya Menyiapkan Animation Yang Sangat Mudah Dan Sangat Menarik Di After Effect Anda Bersama Dengan Saya Zul Dan Rancangan Dream Media Pictures Semoga Kita Berjumpa Lagi Di Masa Yang Akan Datang Tutorial Yang Akan Datang Bye 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 selamat menikmati